Hai, masih bersama saya Mr. Zee bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya mengatakan bahwa terkadang suami istri itu mengalami persoalan. Dan persoalan menurut pendapat saya harus dihadapi dengan kepala dingin hati yang cernih. Ada suami bunuh istri, mungkin Anda nggak percaya. Ada. Ada juga istri membunuh suami. Ada. Ada. Nah, saya ingin membacakan satu berita ini, satu berita ini untuk menepis pernyataan-pernyataan. Ini saya bacakan. Empat fakta suami bunuh istri dipacet. Sosok dalam pembunuhan hingga rumor selingkuhan pemicunya. Nih ya. Oke. Empat fakta suami bunuh istri dipacet. Bandung. Sosok dalam pembunuhan hingga rumor perselingkuhan. Eh, hingga rumor selingkuh pemicunya. Tribun Newskom. Fakta-fakta pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya di kampung Ciburial, desa Panggauban, camatan Pacet, kabupaten Bandung. Setelah membunuh istrinya, AS menguburkan jasad korban di belakang kebun belakang rumahnya. Pria berinisial AS ini tega menghabisi istrinya. INS 24 tahun diduga karena rumor selingkuh. Dalam perjalanan menjalankan aksinya, dalam menjalankan aksi kecinya, AS tak sendiri. Kapolres Tabandung, Kombespol, Kusworo, Wibowo mengungkapkan. AS mengajak tiga rekanya yaitu AG 22 tahun, US 30 tahun, dan AK 21 tahun. Kusworo mengatakan pelaku AS sebenarnya sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Sebetulnya, satu bulan sebelum kejadian di bulan Januari itu dimana yang bersangkutan juga sudah meminta kepada salah seorang warga yang warga tersebut juga sudah kami jadikan saksi untuk diajak melakukan perbuatan pembunuhan. Namun demikian yang bersangkutan saksi tidak mau dan gagal aksi di bulan Desember 2023. Dan barulah kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada bulan Januari Ini ya fakta-faktanya ini ada di sini, silahkan Anda baca sendiri di sini Bukan hanya itu saja, ini kan suami yang bunuh istri Apakah ada istri yang bunuh suami? Ada, nah gitu ya, ada Saya bacakan juga untuk Anda Berkait dengan kasus ini ya Nih Empat fakta, tadi empat fakta suami bunuh istri Sekarang nih, empat fakta Istri dalangi pembunuhan suami di Karawang Sempat tolak autopsi Saya bacakan sedikit saja Kompas TV Empat fakta istri dalangi pembunuhan suami di Karawang Sempat tolak autopsi Sewa pembunuh bayaran Karawang, Kompas TV Kasus pembunuhan Arief Sri Yono Karyawan PT Toyota Indonesia di Karawang, Jawa Barat Mencuri perhatian publik Pasalnya, Arief mulanya dikira korban pembegalan Tetapi rupanya, ia menjadi korban pembunuhan yang didalangi oleh istrinya sendiri Kasus ini bermula ketika warga menemukan jasad Arief yang tergeletak di pinggir jalan Irigasi Sasak Misran, Desa Cibalongsari, Karawang, Jawa Barat Arief ditemukan dalam keadaan bersimbah darah dengan luka tusukan Ia masih memakai helm, tetapi motornya sudah raib Warga pun mengira ia korban begal Ini saja ya Silakan teman-teman membaca sendiri Jadi kesimpulan saya begini teman-teman Suami ketika terjadi suatu masalah Dan tidak bisa mengatasi persoalan itu Tidak bisa menghadapi masalah itu Mengambil jalan pintas Jalan yang dimaksud ini Suami bunuh istri Bahkan nyewa teman-temannya Tadi ya, yang pertama ya Istri tega juga bunuh suami Ketika menjadi problem di rumah tangga dan tidak bisa menyelesaikan problem itu Istri pun memiliki ide untuk bagaimana cara membunuh suami Dengan minta bantuan sama selingkuh hanya mungkin Minta bantuan sama orang lain Ini hanya salah satu contoh Banyak kasus yang demikian itu Jadi ketika Anda berbicara tentang kasus Harus berbicara berbagai banyak Berbagai macam kemungkinan-kemungkinan Kenapa? Karena banyak contohnya Jangankan suami istri Ini yang sudah sekian lama berumah tangga Jadi masalah Istri bunuh suami Suami menjadi dalang untuk membunuh istri Ini contoh ya, contoh Jangankan suami istri pacaran saja Pacaran cemburu pun bisa berakibat semacam ini Jadi teman-teman Ketika kita melihat masalah Melihatlah secara luas Kita tidak boleh menduga-duga bahwa itu orang baik Itu orang baik Itu orang baik Atau Anda mungkin menduga itu orang buruk Sifatnya tidak baik Buruk-buruk Gak ada yang menyangkai Itu teman-teman Saya kasih tau nih Siapa yang bilang Kiai jelek Siapa yang bilang Pak Ustadz buruk Siapa yang bilang ahli agama Guru ngaji Itu buruk Itu semua baik 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 Tapi tau gak Ada seorang Kiai Yang mencabuli santri-santrinya Tau gak ada seorang Ustadz Yang memperkosa Mencabuli Muridnya Tau gak ada guru Yang memperkosa Muridnya Inilah yang saya maksud Ya yang saya maksud Jadi kita harus Mendalami persoalan ini Secara komprehensif Tidak bisa melihat orang itu baik Kemudian kita katakan dia baik Kejadian di mana ya Saya lupa ya Di Pantura lah Siapa sangka Siapa sangka Su di mana ya Siapa sangka Di Subang ya Subang ya Siapa sangka Suaminya Suaminya nih Pelaku dan dalang Pembunuhan terhadap Istri dan Anaknya Ya Kita tidak tahu Jadi teman-teman Ketika kita Berbicara Mengenai Persoalan Mengenai kasus Kita harus membicarakan Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Tadi yang pertama Sebagai dalang Menyuruh teman-temannya Kasus yang kedua Menyuruh Selingkuhannya Seorang wanita Yang membunuh Suaminya Ada pacarnya Yang membunuh Pacarnya Ada kiai Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi mari kita Berpikir jernih Untuk Kondisi saat ini Ini saja Saya kabarkan Untuk Anda semua Terima kasih